Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nirwanto TV Nah, Oppo Reno5 dengan ColorOS 11 ini bisa mengkustomisasi Android sesuai keinginan teman-teman Dan Oppo Reno5 juga menawarkan teknologi untuk membuat tampilan warna menjadi lebih baik lagi Dan inovasi layar pun semakin ditingkatkan Terutama dengan pengguna panel AMOLED Yang mampu memberikan kontras lebih baik lagi ke pengguna smartphone Oke teman-teman kita langsung saja ke tutorialnya Nah, disini silakan teman-teman buka pengaturan di smartphone teman-teman Lalu teman-teman tinggal klik layar awal, layar kunci dan tampilan selalu aktif Nah, setelah teman-teman mengklik tampilan layar awal disinilah banyak sekali pilihan ya teman-teman Nah, untuk pilihan disini bisa teman-teman atur sesuai keinginan teman-teman Sesuai judul video yang saya akan buat, saya akan menampilkan ikon aplikasi Oppo Reno5 dari bawah ya teman-teman Seperti Samsung Nah, untuk menampilkan aplikasi dari bawah itu teman-teman tidak perlu lagi menginstall aplikasi pihak ketiga Karena di handphone Oppo Reno5 itu sudah ada fiturnya ya teman-teman Nah, disini silakan teman-teman klik di model layar depan Nah, untuk model layar depan itu ada tiga pilihan ya teman-teman Ada model standar, model laci, model sederhana Nah, kalau teman-teman menggunakan model standar itu teman-teman tidak bisa menampilkan aplikasi dari bawah ya teman-teman Nah, untuk contohnya seperti ini Nah, disini teman-teman tinggal klik saja diterapkan Lalu teman-teman tinggal klik saja alihkan Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman Seperti tampilan biasa saja Nah, kita kembali dulu ke menu Nah, disini silakan teman-teman klik saja di model laci Nah, di model laci inilah teman-teman bisa menampilkan aplikasi dari bawah di Oppo Reno5 Nah, kalau teman-teman mau menampilkan aplikasi dari bawah seperti Samsung Disini silakan teman-teman klik saja di model laci yang kedua Lalu teman-teman tinggal klik saja diterapkan Nah, setelah teman-teman mengklik diterapkan Maka akan tampil seperti ini Nah, disini teman-teman tinggal klik saja di alihkan Maka otomatis dia akan memproses ya teman-teman Nah, sekarang teman-teman tinggal scroll saja ke bawah seperti ini Nah, maka akan tampil aplikasi seperti di Samsung One MIUI ya teman-teman Nah, tampilannya seperti ini Nah, demikianlah cara menampil ikon aplikasi Oppo Reno5 dari bawah Nah, semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton